Intro Hai geng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat teman teman aku semuanya Satu iman satu rumpun satu nusantara Dan dimana mana pengguna berada yang menonton video ini Semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu hal keadaan baik baik saja gitu geng ya Nah jadi di video kali ini sebelum kita ke videonya Aku mau cerita sedikit Jadi tadi siang tadi siang itu ada teman aku yang bernama Andre gitu ya Jadi dia itu paling suka dengan main Om TV Kalau gak salah Om TV yang bisa kayak video callan gitu geng Dan juga bisa mengambil beberapa server ke negara lain gitu ya Jadi bisa tersambung dari Indonesia ke Malaysia Dari Indonesia ke Amerika dan lain sebagainya gitu Nah jadi dia itu cerita tadi siang itu ke aku bang Tadi aku gak sengaja pakai Om TV dan mengambil server ke negara Malaysia gitu katanya kan Aku gak nyangka banget bang kalau orang-orang Malaysia itu ramah-ramah banget gitu Bukan kayak Indonesia katanya gitu Nah jadi kemarin itu sebenarnya aku udah bilang ke dia Kalau memang kamu suka MTP itu coba deh kamu ambil server ke negara Malaysia Coba deh kamu rasain bagaimana warga negara Malaysia gitu Nah jadi tadi siang dia udah cerita ke aku Bener bang apa yang abang katain itu ya katanya gitu Jadi aku MTP tadi ke server ke negara Malaysia Ternyata orang Malaysia itu ramah-ramah banget bang katanya gitu Oke jadi itu adalah salah satu kebanggaan juga antara Indonesia dan Malaysia Kuatkan ukuah kita baik dari media sosial manapun gitu ya Oke jadi di video kali ini kita langsung ke intinya aja Nah jadi disini ada sahabat Malaysia yang ngirimkan aku sebuah link gitu ya Nah jadi setelah aku klik linknya ini yang berjudul adalah Pantesan Populer di Indonesia Ternyata begini rahasia animasi dari negara Malaysia gitu Oke jom langsung aja kita tonton videonya Jadi tanpa berlama-lama lagi tanpa berbahasa-bahasi lagi Jom langsung aja kita tonton videonya Seperti biasa 3, 2, 1, and let's go Boom He hop hop guys Daptar populer ya Nah jadi bagi teman-teman yang mau nonton video aslinya Aku sudah NPP linknya di bawah ya Jadi ini adalah channel Indonesia Jadi lebih mudah untuk dipahami bagi aku ya Kebanyakan pasti orang menjawab Upin dan Ipin animasi buatan negeri tetangga Gak hanya di Indonesia Ternyata Upin dan Ipin juga tayang di beberapa negara lain loh Dan masih ada beberapa lagi animasi buatan Malaysia yang udah mendunia Mau tau seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis Oke jadi kemarin itu ada salah satu berita yang mana ada kuburan Upin dan Ipin di Indonesia Jadi itu kayak diceritakan gitu ya Alkisah seperti kehidupan dan juga dipilihkan menjadi animasi gitu ya Itu kan sempat ada viral di beberapa hari pekan yang lalu gitu ya di Indonesia gitu ya Bahkan viral di media Youtube dan juga di media sosial dan juga berita di blog-blog juga gitu ya Ternyata itu adalah hoax gitu ya Jadi aku beberapa hari yang lalu itu banyak sekali DM-an yang masuk ke Instagram aku maupun WhatsApp aku langsung gitu ya Yang mana sahabat-sahabat Malaysia itu mengatakan bahasanya itu adalah berita hoax gitu Jadi buat teman-teman aku yang nonton video ini Indonesia maupun Malaysia jangan mudah termakan oleh hoax gitu Oke boom Kita lanjut dengan Upin-Ipin dulu ya sampai tuntas Animasi yang tayang sejak tahun 2007 ini awalnya hanya ditayangkan untuk menyambut bulan Ramadan aja Tapi setelah mendapat sambutan antusias dari para penonton baik dewasa maupun anak-anak Animasi yang diproduksi oleh Lekopak Production ini pun terus berlanjut hingga kini Udah sampai 516 episode dalam 14 musim Dari yang awalnya fokus di kehidupan si kembar Upin-Ipin yang tinggal bersama Kak Ros dan Opah Kemudian menjadi kisah yang cukup luas dengan beragam tema mengenai kehidupan di kampung Durian Runtu Kisah seputar Upin-Ipin anda gengs yaitu Mail, Mei Mei, Jadjit, KC, Asan Baik dari yang muda kecil sampai yang tua juga gitu itu di Indonesia gitu ya Bahkan banyak di beberapa negara juga Upin-Ipin ini ditayangkan gitu geng Ada Uncle Mutu atau Dalang hingga Abang Salih menjadi karakter pendukung favorit aku Hingga kini ada banyak penghargaan yang telah diraih Mulai dari animasi terbaik di Festival Film Internasional Kuala Lumpur 2007 lalu Hingga cerita film terbaik di Festival Film Animasi Internasional 2019 Animes di Montreal Bahkan di tahun yang sama film Upin-Ipin berjudul Kristian Mang Tunggal ikut memperebutkan Wow Oh my god Upin dan Ipin telah tayang di setidaknya 12 negara termasuk negara Eropa di Turki Kini serial Upin dan Ipin bisa ditonton melalui berbagai stasiun TV dan platform video streaming di situs internet Salah satunya stasiun televisi berlangganan Disney Channel Yang berarti bisa ditonton di seluruh dunia kan Wah pasti para produser dan sutradaranya pada bangga dong ya Betul 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 Tapi ada yang bikin heboh pas tahun 2019 lalu nih Pop Gengs Saat animasi Indonesia DOA alias Doyok Otoi Ali Oncom Yang tayang perdana pertengahan tahun 2018 lalu mulai populer nih Banyak penonton Malaysia yang protes karena ada karakter yang buruknya Ipin Nama karakternya itu adalah buruknya Ipin Warga Net Malaysia ramai-ramai protes karena karakter dari gepeng dan buruk ini Dibuatnya beda warna dan tinggi tubuhnya itu sama aja dengan menurutnya Ipin Kok bisa gini ya? Padahal serial ini tuh diadaptasi dari komik Koran Poskota Yang populer di Indonesia sejak tahun 80-an loh Jadi menurut kamu siapa yang meniru siapa kalau kayak gini? Ya wajar sih ya kalau meniru serumpunnya gitu sih Tapi jangan kayak gini juga gitu ya Gak ada perbedaan cuma perbedaan di kulit aja Sukses dengan mengeluarkan Upin & Ipin Lekopak Production pun mengembangkan serial animasi CGI keduanya Pada zaman dahulu Oh iya meskipun namanya agak ke Perancis-Perancisan ya Tapi Lekopak Production ini studio animasi yang didirikan dan dikelola oleh asli orang Malaysia Yakni Haji Burhanuddin M. Deratsi dan Haja Ainon Arief Nah dari animasi pada zaman dahulu ada dua tokoh utama dalam animasi ini yaitu kakak beradik dari kota yaitu Aris dan Ara Keduanya dibawa ke kampung oleh orang tuanya untuk dititip ke Aki dan Wan karena harus ke luar negeri Nah si Aki inilah yang selalu menceritakan berbagai dongeng si kancil untuk Aris dan Ara yang penuh dengan rasa ingin tahu Agar terhibur selama tinggal di kampung Lekopak Production memproduksi 24 episode dalam 3 musim di rentang waktu 2011 hingga 2014 Meski tidak sebanyak episode Upin & Ipin Tapi animasi pada zaman dahulu ini cukup populer loh di kalangan anak-anak Indonesia Karena dalam sehari bisa diputar beberapa kali di MNCTV Kadang ada pagi dan ada suri juga sih ya Pada zaman dahulu Tapi anak-anak di Indonesia gak cuman kenal Upin, Ipin dan kawan-kawannya Mereka juga hafal loh semua karakter dari serial animasi Boboiboy Yang diproduksi oleh Animonstad Studios Boboiboy pertama kali disiarkan di Indonesia oleh Global TV pada pertengahan tahun 2012 Tentu karena pengaruh Upin & Ipin yang lebih dulu ya Membuat anak-anak Indonesia jadi makin akrab dengan animasi berbahasa Malaysia Animasi ini berkisah seputar petualangan Boboiboy Yang memiliki kekuatan super elemental dari Okobot untuk melawan alien berkepala botak dan berwarna hijau Bernama Adudu Yang ingin menaklukkan bumi untuk mendapatkan biji coklat Boboiboy tidak sendiri nih Ia membuat tim superhero dengan keempat temannya yaitu ada Yaya, Ying, Gopal, dan Fang Untuk melawan si makhluk asing yang selalu ingin menyerang bumi ini Boboiboy diproduksi hingga 52 episode sejak tahun 2011 sampai 2016 Yang terbagi dalam 3 musim Karena berhasil menarik banyak penonton Setelah itu berlanjutlah ke seri Boboiboy Galaxy Yang terbagi dalam 2 musim meski hanya ada 24 episode Sama halnya dengan Upin & Ipin Animasi ini juga disiarkan oleh banyak channel Salah satunya adalah Disney Channel Asia Animonsta Studios juga bahkan merilis Boboiboy The Movie Yang kemudian berhasil memecahkan book Malaysia Records Wow Atau setara dengan 1,7 miliar dalam sehari What the fuck man Di Indonesia pun untung banyak Hanya dalam 12 hari nih Boboiboy The Movie 5 miliar dalam 12 hari Di Indonesia gila Gila gak tuh Is magic gang Boboiboy Agent Ali Serial animasi Malaysia selanjutnya Yang disebut-sebut sebagai serial yang memiliki efek visual Dan soundtracknya itu lebih keren lagi daripada pendahulunya Adalah Agent Ali Yang berarti Agent Ali Ini aku kemarin ada react nih ya beberapa bulan yang lalu Animasi ini diproduksi oleh Wow Animation Dan mulai tayang sejak 8 April 2016 lalu Agent Ali berkisah tentang seorang anak berusia 12 tahun Bernama Ali Benbazali Yang tiba-tiba menjadi agen mata Saat tak sengaja menggunakan perangkat bernama Infinity Retinal Intelligence System Dari situlah Petualangan Ali dan pamannya bernama Bakar Bekerjasama nih untuk menyelesaikan mata Sama dengan Upin Ipin Animasi ini juga udah disiarkan lebih dari di 50 negara Bahkan kini tersedia di Amazon Prime Yang diputar secara eksklusif Untuk penonton di Amerika Serikat Kanada Inggris Irlandia Australia Dan Keren banget kan Soal penghargaan Agent Ali juga meraih banyak juga nih Salah satunya adalah film animasi terbaik Dalam festival film 28 Malaysia Setelah 2 season dengan masing-masing 13 episode Wow Animation juga memproduksi film perdanaannya Yang berjudul Agent Ali The Movie Yang rilis tanggal 28 November 2019 lalu Oh iya Tau gak Kalau dari 4 animasi yang udah aku sebutin Penontonnya masih jauh lebih banyak Daripada animasi karya anak bangsa sendiri Seperti Sopo dan Jarwo dan keluarga Somat loh Kalau kata ketua Komnas Perlindungan Anak nih Aris Merdeka Sirait Kelemahan animasi Indonesia adalah Nilai inovasi Yang masih kurang untuk bertarung di industri animasi Menurut kamu sendiri gimana? Baik mari kita pindah ke animasi selanjutnya Yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya Karena hanya berbentuk 2 dimensi Serial televisi yang diproduksi oleh animasi studios ini Berjudul Bola Kampung Dari judulnya aja kita udah bisa nembakkan Gimana jalan ceritanya Jadi ada sekelompok anak yang tinggal di kampung Gong Lecar Yang doyan banget sepak bola Tapi gak serius amat Tiba-tiba didatangkan pelatih sepak bola baru Bernama Abdul Rahman Oleh kepala sekolah mereka dengan tujuan Untuk mendirikan sebuah tim bola serius Agar bisa ikut turnamen antar sekolah Iwan si tokoh utama Dipilih menjadi leader Tapi justru dilarang sama ayahnya Yang padahal nih Dulu waktu muda Ia pernah bergabung di tim nasional Nah dari sinilah Kisah dalam animasi berlanjut Berkat sahabatnya si Iwan Mereka pun berhasil membentuk tim sepak bola Demi mewujudkan impian mereka Meski bentuk animasinya 2D atau 2 dimensi Tapi bola kampung juga sama berhasil merauh banyak penonton loh Totalnya udah ampe 78 episode dalam 5 musim Dan sudah dialih suarakan ke dalam bahasa Inggris Dan menjadi judul Football Kids yang bisa ditonton di 16 negara Dan tahun 2013 diluncurkanlah bola kampung The Movie dalam bentuk 3D Ya walaupun gak seharus animasi lainnya Jadi lebih mirip sama bentuk animasi keluarga somat gitu deh Tapi makin kesini animasi tuninya juga makin keren loh Kalau dibandingin sama si Juki The Movie Dua dimensinya lebih keren yang mana sekarang Oke ngegenya dari video sudah selesai Nah jadi seperti yang teman-teman lihat gitu ya Jadi disini tidak ada maksud untuk membandingkan Yang mana yang baik dan yang terbaik gitu ya Tentunya Indonesia dan Malaysia itu saling menjaga Dan juga saling kerjasama gitu antara Indonesia dan Malaysia Agar Indonesia dan Malaysia ini bisa saling bisa Bisa dikatakan bisa dikatakan saling maju Saling bisa mengembangkan bakat antara Indonesia dan Malaysia gitu Jadi menurut aku sih Kalau dengan kekurangan Indonesia Jadi tidak ada salahnya untuk belajar ke negara jiran Malaysia gitu ya Dan juga begitu plus sebaliknya geng gitu Jadi apa kekurangan dari negara Malaysia juga bisa belajar ke negara Indonesia Dan juga apa kekurangan Indonesia juga bisa belajar ke negara Malaysia gitu Saling memberikan semangat Saling memberikan dukungan antara Indonesia dan Malaysia Sama-sama maju sama-sama jaya dan sama-sama bisa berkembang antara Indonesia dan Malaysia gitu Oke jadi seperti apa yang kalian lihat Dan bagaimana tanggapan kalian silahkan komentar di bawah geng Dan ya sampai disini dulu video ini Lebih dan kurang saling tau up Jadi jika ada perkataan salah dan salah silahkan luruskan di dalam komentar Oke jadi saya salam dan mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa juga kuatkan Wah kita Indonesia dan Malaysia Kita tetap satu iman, satu rumput, satu nusantara Mempunyai satu musuh yang sama Walaupun kita berbeda agama Kita tetap saling menghargai satu agama dan keagama lainnya geng Oke jadi saya salam See you in the next video Bye